ini tak baca ya biar dapat karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Sitiq saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar berarti abahnya Pak Hamid karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar kalau Pak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu Pak Hamid setiap khol di Lassem itu rawoh dan saya dari Mbak saya karena masih misanan datang ke Lassem itu beliau pas itu ngisi sama Mbak Mun Mbak Mun masih muda Kiamat Sitiq sepuh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulibatirrum fi adenal arti wahum mimba'di walabihim terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun enggak kita kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi tapi yang senang umat Islam itu luar biasa ulama-ulama kita lelalah kejadiannya Indonesia seperti itu yaitu kita nggak ngalahkan Jepang tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa sekutu ya ini saya baca ini nggak usah dicek bacanya bener apa enggak sudah 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 aman ya wah aman karena kalau saya salah itu ya sengaja artinya ya sengaja saja ya biasa maksud saya kemarin ngisi di pondok Pelosos di pondok Al Munawir Jogja salah itu ada dua ada salah memang benar-benar salah itu nggak apa-apa bisa dimakfuk karena harus mesti sangka wong goblok salah yang terus ada salah bawaan ilmu itu repot badaninya karena misalnya kita yang biasa belajar kira'ah sab'ah wayah sibuhu mesti diulang lagi wayah sabuhu karena kira'ahnya Imam Asim itu khasibah yah sabuh bifat hissin sementara kita kalau ngaji kita kulino yah sibuh sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung gusbah moco di bulan pilih ini ya tepat-tepaan ada yang mengatakan gusbah bingung ada yang mengatakan gusbah alim alama ya tepat-tepaan nasib karena memang ya sab'ah memang seperti itu misalnya kufuan kufuan itu Imam Asim baca kufuan tapi beliau punya murid namanya syukbah itu kalau baca kuf'an makanya kita itu ini kan khataman Quran ya jadi saya menyinggung sedikit tentang kira'ah sab'ah tadi beliau juga sudah tak kasih kitab salju guna liha dan mustaf sama yang tidak ajar latihan sab'ah memang angel ya makanya yang nggak bisa itu orang pintar sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pintar apa goblok pintar berarti orang goblok pintar saya itu makanya sama orang goblok itu respect jadi orang alim itu angel apa gampang angel menghindari barang angel pintar apa goblok orang menghindari barang angel pintar apa goblok pintar berarti orang goblok pintar jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihendari makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok itu tidak gampang itu karena tadi sudah tahu ya seperti itu orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau ke pelodok tapi orang sepakat yang nonton juga pintar karena sudah tahu libat kok tukun yang pasaran kena lopong sama-sama juga gitu ngalim tafsir angel ngalim pekeh angel ngareng ngaji ngerekam kan gampang itu pintar apa goblok pintar ya makanya kulon itu mau buroh saya tadi dinasihati Mbak Firjan moga-moga hati saya selamat saya itu meskipun kata orang banyak mukhibin saya banyak tapi saya insya Allah tidak ria saya itu pakai kitab namanya tasbih tulfu'at itu kadang-kadang Syed Abdul Haddad ketika beliau punya mukhibin banyak ditanya bagaimana ya Habib Anda menjaga hati anda namanya Syed Abdul Haddad itu unik innama azumu alloha mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh sarana dan itu saya jadi saya tahu sama-sama itu mencintai Quran mencintai sunnah Rasul mencintai hadis-hadis Rasul cuma sama-sama karena nggak faham terus manfaatkan saya jadi sebenarnya saya ini korban korban jadi saya mau riak gimana korban bangganya dimana coba tidak sama-sama misalnya ngaji tafsir belajar sendiri kan susah terketnya susah maknanya susah bahkan beli kitabnya kadang-kadang kuat untuk untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab saya sering belajar kitab itu jutaan tafsir Tawbari saya pernah beli kitab Fakhrul Razi itu berapa 27 jilid karangannya Fakhrul belum karangannya ulama modern Imam Sa'rawi itu berapa jilid itu jutaan saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quresh Sihab namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Quresh Sihab yang terkenal dia sering diskusi sama saya saya ngasih hadiah beliau beliau ngasih hadiah saya oh itu harganya nggak kuat tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu nah kesulitan itu sebab ngaji ikut kalau nggak faham dirukok nah rekamannya sudah pinter mana sampai nama saya pinter sampaian kan bikin sosis susah beli aja kok makanya nggak boleh orang bilang goblok risau tafsir itu orang pinter makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam kafa bil marik isman ayah kira akhahul muslim jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam termasuk darani sampai goblok itu dosa caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi alim itu anggel gendari anggel itu pinter berarti orang bodoh pinter ya sudah tapi tetap bodoh tapi ini satu cara untuk saya respect gitu coba orang yang ngaji tafsir saya banyak mungkin ribuan itu sebetulnya mencintai Quran karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam sangat mencintai Quran terus kemudian mereka nggak faham terus mencari orang yang memahamkan buruh nolah terus keren saya itu gimana coba lho terus mereka kurang ajarnya gini kalau faham itu ya Alhamdulillah faham tapi orang paham orang nyalakan akal mereka cepat mulai nggak faham orang nyalakan utak yang lelit itu masya Allah sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi sebenarnya jadi kalau nggak tidak faham itu kadang nggak nyalakan utak ya kalau mau misalnya mau mikir aja jelas padahal misalnya jelas itu mesti faham berdua ya jadi kata saya tafadwal hadad innama azzamu Allah sebenarnya mereka itu sangat menghormati makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir nggak akan karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai kita mencintai wali sebenarnya wah itu kekasih Allah, kita mencintai itu karena mencintai Allah sama seperti ini, kamu mencintai kangkung apa enggak, sebenarnya sama sekali enggak tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi kemudian kamu makan kangkung apa terus kamu cinta kangkung kan enggak cinta kesehatan kamu sama, orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani saya kan termasuk kiai yang tarikanya gampang ini suargo, ini suargo bukan penggemarnya, penggemarnya banyak coba kalau kamu, ini rokok, rokok jadi sebetulnya anda mencintai kepuasan anda sendiri nah saya ini korban makanya untuk masuk surga cepat saya korban itu cepat dakwatul madzlum la turat du'an jadi saya kalau dengar karena madzlum saya sinau tafsir coba, saya bayangkan, ada tafsir itu sudah 27 jilat sekarang Fakhrul Rozi itu membulatnya bukan main karena dia alifil sehat membulatnya masya Allah sudah gitu sinau jalal kadang dikomen oleh sawi sudah kita percaya jalal boleh dibully sawi percaya sawi dikandani wah itu maliki kerasa ribet sudah gitu sinau kurtubi sinau tafsir topu itu susahnya belinya susah belajarnya susah padahal saya punya keluarga punya istri, punya anak bayangkan kalau istri saya rawat gak istri sama tapi alhamdulillah enggak sama sekali enggak Allah sudah milihkan wah ini bahaya kalau punya istri rawat Imam Sibawai itu kitabnya banyak tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai karena beliau kalau sudah belajar lupa istri akhirnya pas beliau di pasar kitabnya dibakar semua sama istrinya karena dianggap saingannya ternyata yang dicerai tidak kitabnya malah istrinya itu Imam siapa? Sibawai tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar aman saya teruskan ya jadi untuk menjaga ria dilatih inama azumu Allah sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek pelaku utama enggak tetap Allah sebab itu kata Sayyid Muhammad kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana ketika inna buha khutbah atalakum tolutah malika tolut itu ya manusia pedenya itu apa? inna ayatamulkihi ayatiyakum utabut fihi sakinatum mirrabikum wa baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malah ikah jadi beliau pede itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti sehingga disitu ada baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaika ya kayak semacam jimat tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh cuma cerita kamu enggak usah mengatakan kafir dulu tolut pd-nya kalau bawa sunduk semacam peti saktian yang disitu ada baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaika sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sohabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bawa syaratun min syaratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa rambutnya nabi perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya nanti saya mentanya lagi masa pakai peci Khalid bin Walid ini maaf panjang sampai itu repot sampai tidak warai ngaji usul feke usul feke itu kalau ngaji itu ada istilah tangki khulmanet ini meskipun ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firjun dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar belum makili Peloso tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri di feke itu ada istilah ada tangki khulmanet ada tahki khulmanet ada tangki khulmanet tangki itu kira-kira gini lafad hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi misalnya gini tak beri contoh paling gampang sama harus paham kalau gak paham gak pinter-pinter ya karena ini menghormati Pak Ahmad Siti